Hai pertama ayamnya pasti jelas kita masukkan ke tepung baik itu tepung segitiga atau cakra enggak masalah kalau saya menggunakan tepung cakra Oh ya Maaf ya sebelumnya ini agak berisik suara motor karena ini posisi tempat jualan pinggir jalan jadi banyak lulang mobil motor lewat yang penting ilmunya ya untuk mengadukan twist nah pertanyaan krecikan ini berkeribu kita masuk semua yang baru kita laburi lagi atau bisa ditambah lagi tepung biar untuk simpelnya kayak gini aja kita aduk-aduk aduk-aduk untuk yang pertama ini cukup aduk-aduk biasa biar tepungnya merata itu melengket dari ayam yang baru kita ambil dari tempat penyimpanan tadi terus daru lagi agak sedih sedikit diberi ketekanan biar tepungnya meresap dan nempel langsung dari kita kita angkat kita lihatkan ini agaknya masih sedikit ya kreuknya freewill keribu itu masih sedikit namanya namanya juga masih yang pertama kan belum ada penambahan tepung penambahan celupan ini untuk sayapnya untuk para pedagang atau ibu-ibu rumah tangga ingin masang di rumah sendiri itu bisa menggunakan proses penepungan sekali atau dua kali kalau dirasa kurang kreung keribu nya belum keluar itu bisa dua kali kalau masih juga belum celupi lagi sampai tiga kali yang pasti pakai keribu tuh ini untuk yang pertama kali di tepung selanjutnya kita celupan yang pertama jadi proses ini weh kalau saya menggunakan satu kali celupan dua kali penepungan penepungan pertama itu dari tempat penyimpanan selanjutnya dari celupan kembali lagi penepungan setelah itu kembali ke penggorengan Oh ya jangan lupa ya tepungan pertama tadi kita ayak biar lebih halus lagi dan tidak menggumpal kalau itu bisa merusak tekstur kreung ya nanti maaf ya ini cuma tangan satu karena tidak ada yang merekam cuma saya sendiri yang merekamnya sambil mengaduk ya yang pastinya tangan saya udah dicuci terlebih dahulu untuk menjaga sterilan setelah dari celupan pertama kita masukin lagi tepung biar keribu nya tambah nampol maaf ya kalau pembuatan video ini tidak sebagus karena ya asok tenang ini langsung aja langsung merekam sendiri ngedit sendiri apa adanya lah Bapak set banyak settingan ujung-ujung nanti filmnya kurang nampak ya ini untuk yang keduanya kita lumuri lagi tepung itu baru kita aduk lagi nah untuk keadukan yang kedua ini agak beda dengan pertama kalau pertama agak diaduknya ya nggak usah terlalu ditekan kalau kedua kalau saya tekan biar kreuk-kreuknya itu nempel semua ya tambah keribu aduk lagi diulangi sampai itu sampai keribu nya keluar sesuai dengan apa yang kita harapkan keluarkan ribu nya tapi belum terlalu panjang nah ini untuk trik yang kedua juga ini trik-trik sama ya untuk yang keduanya kalau dirasa kurang keribu dan lainnya ada yang keribu ada yang enggak itu ada lagi caranya biar enggak mengganggu yang lain biar yang lainnya enggak putus ribu nya nah ini kan belum keribu nanti ambil satu tepungnya kita putar manual kayak gini satu aja dijamin keribu bisa juga untuk yang di rumah-rumah juga bisa pakai tempatnya kecil atau baskom kecil kan bisa juga seperti ini kalau cuman pembuatan satu kilo atau gelo ayamnya bisa juga kita kalau ada yang enggak kita akan penumpungan dari itu ya kita manual aja ke ini pasti keribu udah mendoklah kode kribo ini sudah kribo-kribo ada yang enggak enggak pastilah namanya jugaan posibu agak banyak mantap Hai berang ribu kita tambahin lagi biar panjang-panjang kriwilnya Oke nah sip baru kita cemplungkan deh apa bentuknya ini ya goreng lagi yang ini bro yang ini bro ini para sahabat kita kribo-kribo lagi biar panjang gondrong-gondrong ya bisa saksa saksan sip Iya kan panjang tuh kayak sudah satu tahun enggak dipotong rambut hehehe eh 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 itu hasil penggorengannya ini ini sebenarnya kalau minyak saya ini kurang banyak ini ya karena saya belum menambahin sih udah berapa hari belum saya tambahin sebenarnya kalau enak tuh pakai panci kalau skala kecil gorengnya pakai panci jadi bisa terendam rata dan keribunya lebih bagus lagi tuh kalau ini kan enggak saya pakai yang biasa ya pakai biasa minyak sedikit jadi enggak terendam enggak terendam betul ya tapi masih bisa matang asalkan suhunya sesuai dan juga kalau untuk pengecekan panasnya itu kalau minyak sudah dirasa panas kalau kita tabur di tepung di minyaknya pasti dia langsung berbursa hai 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 hai